Intro Yo suhu-suhu semuanya dimanapun kalian berada ya Jangan sampai lupa main arena ya Seenggak-enggak sukanya kalian suhu-suhu semuanya sama arena di Idol Hero Ataupun PvP di Idol Hero Suhu-suhu harus tetap nge-push di arena Apalagi dengan event-event yang sekarang ini, event minggu ini dan juga event minggu depan Kenapa arena itu penting? Jadi sekarang kita akan bahas Yo selamat malam sobat-sobat dan suhu-suhu Hope Gaming kita balik di game Idol Hero Ngebahas kenapa arena itu penting Tapi sebelumnya gue pengen bahas satu komen di video gue kemarin ya Yo jadi gue ngerasa ini komentarnya sangat menarik Jadi kita akan ngebahas suhu mau nanya Oh dari suhu imf5949 Saya newbie kalau misal dapat awaken soul A Di bintang 5 terus jadiin food Nanti hero yang di up bakal awaken soul-nya A Apa enggak? Jadi suhu Pertama gue tanya ya Suhu dapet awaken soul apa ya? Jadi penasaran Jadi kalau suhu dapet misalnya Suhu dapet apa ya? Ignis gitu kan Enggak deh yang cari yang enggak penting Misalnya kita ngomongin Olivia Meskipun Olivia itu penting ya Kita anggap aja dia enggak penting ya kan Kita dapet A Olivia gitu kan Jadi kita mau ngebuat food gitu dengan menggunakan 10 star Olivia Atau bintang 10 Olivia Kita mau masukin ke Eloise Misalnya kita mau jadiin Eloise jadi E5 gitu kan Kita harus masukin bintang 10 Jadi kita pilih bintang 10 yang dapet rank A Olivia tadi ke Eloise Apakah Eloise bakal dapet rank A juga? Tidak Itu merupakan salah satu tindakan yang sangat-sangat tidak berbudi dan tidak aklak Tidak aklak Suhu Gue aja dapet E itu susah Suhu Masa suhu mau mengorbankan E menjadi food Mungkin suhu enggak tahu Sorry ya jadi gue ngomongnya kayak gini Tapi Tidak ya Jangan sampai Suhu ngebuat Soul Awakened rank A ke atas jadi food Untuk hero lain Dengan dalih-dalih mengira bahwa hero yang di up Bakal dapet Soul Awakened A juga ya Tidak mungkin dan tidak akan Oke Jadi apa yang harus dilakukan dengan Soul Awakened A di hero yang food Itu Suhu bisa jual aja di auction house Karena para whale-whale bakal beli itu Dengan harga yang mereka anggap oke Dan mereka akan buat itu jadi kontrak seri gems atau apapun terserah mereka Dan Suhu bisa dapet seri gems Jadi untuk Soul Awakened A itu dijual aja Tergantung hero nya apa Kalau hero nya bagus silahkan dipakai Kalau enggak ya silahkan masuk ke Discord Diskusi Terus tanya sama Suhu-Suhu disana Oke Oke jadi kita balik lagi dengan tema untuk video malam ini ya Jadi kenapa gue bilang arena itu penting Karena lihat ini Event minggu ini Itu eventnya itu menggunakan Prophet Ops Dan gue juga udah yakin Dan gue udah konsul sama Susik Samurai juga Kayaknya Event-event kayak gini Atau event kayak gini itu bakal muncul lagi Di minggu depan Jadi sebulan bakal ada satu event kayak begini ya Karena event ini tuh bener-bener bagus Sekarang tuh di Edge Game tuh lagi berusaha Berupaya dan berusaha membuat semua player Bisa dapetin core ataupun sublim Dengan lebih mudah ya Karena sekarang tuh metanya tuh udah berubah Udah geser-geser ya kan Metanya tuh geser-geser Apalagi sekarang dengan ada rank S Dengan skill terbarunya itu kan Jadi ya Fail Will tuh bakal beralih dari A- ke S Dan kita yang di bawah-bawah ini tuh bakal Mengejar sesuatu yang lebih bagus Yaitu core dan treasure train Ya kan Kalau dapet jain killer Beruntung kalau enggak Enggak usah aneh-aneh Oke Caranya untuk ikut event kayak gini tuh Susu tuh harus punya Prophet Orbs Harus punya Prophet Orbs ya Dan minimal Susu tuh harus punya 600 600 berapa itu 640 Prophet Orbs Untuk main semuanya disini ya Jadi ada 8 kali 1 kali main Itu kita pakai Sekitar 10 ya kan 10 Prophet Orbs Jadi hitung aja sendiri Totalnya semua 8 loop Yaitu 8 putaran itu 640 Pertanyaan sekarang ya Dimana kita bisa dapat Prophet Orbs Prophet Orbs itu dijual sebenarnya Di marketplace Dengan harga 400 Jams Tapi Kemarin juga ada yang nanya ya Suhu Suhu Worth it enggak Beli Prophet Orbs Ataupun beli Wishing Coin Di marketplace Dengan menggunakan James Itu enggak worth it ya Karena suhu-su khususnya Player-player Indonesia itu kan Semuanya Bukan semuanya sih Sebagian besar suhu-su itu kan Pada Free to play Ya kan Enggak ada yang mau Buang-buang duit Untuk beli privilege Gitu kan Kalau yang mau privilege Ikut giveaway-nya Channel Hope Gaming Oke Next Oh iya Jadi Cara untuk dapat Prophet Orbs itu Selain kita mendapatkan Di monthly event Kita bisa dapat Prophet Orbs juga Itu dari Kalau enggak salah Itu Tavern Quest Suhu-su bisa dapat Prophet Orbs Di sini Wajib selesai Monthly eventnya juga ya Jangan sampai lupa Next Kita juga bisa dapat Prophet Orbs Dari event-event mingguan ya Kayak Aims Adventure Itu juga kita bisa dapat Prophet Orbs Kayak Si Sky Librarian Sky Librarian juga Kita bisa dapat Prophet Orbs Dan juga event-event Random lainnya ya Kita juga bisa dapat Hadiah Prophet Orbs Dari situ Tapi bukan berarti Kita bisa langsung Dapat Se-640 Prophet Orbs Dalam satu minggu Atau dalam satu bulan Iya kan Enggak Makanya event-event Yang kayak gini tuh Suhu-su Harus nunggu Menggunakan Prophet Orbs Di saat yang tepat Kalau cuman punya 400 Prophet Orbs itu Dilarang untuk Ikutan event-event Kayak gini Karena rugi Pokoknya Kalau udah hitung-hitung Dan enggak sampai Poinnya seribu Jangan sampai Buang-buang Prophet Orbs ya Jadi itu kenapa Arena itu menjadi Salah satu hal yang Penting disini Bukan karena Arenanya ya Bukan karena Arenanya ya Tetapi itu Karena hadiah Yang dikasih Sama Arena itu Ini si Glory Glory Coins Glory Coins Glory Coins Itu sangat penting Di game ini ya Untuk event-event Sekarang Kenapa gue bilang dia Itu penting Karena kita bisa Membeli Prophet Orbs Dengan menggunakan Glory Coins 200 Glory Coins Untuk seharga Satu Prophet Orbs Jadi susu Bisa hemat James dari marketplace Yang 400 James itu Dengan berusaha Untuk nge-push Di PvP Atau nge-push Di arena Untuk dapetin Si James ini ya Lihat kita bisa Dapat 81 Akun utama gue Mungkin udah Kemarin udah Bulan kemarin udah Maka ya Jadi udah Miskin ya Prophet Orbs Jadi kita bisa Ngumpul si Glory Coins Ini Untuk bisa beli Si Prophet Orbs Ya Karena itu penting Dan Kalau kita bisa Ngeliat event Preview Minggu depan Kita ada Wishing Coins Event Wishing Fountain Event Dan juga kita punya Mid Autumn Festival Dimana Si event Wishing Coins Ini Bakal jadi Event yang bagus Karena dia nempel Sama Mid Autumn Biasanya dapat Hadiah yang Bagus-bagus Juga dari situ Dengan syarat Susu Harus punya Wishing Coins Yang Diperlukan Biasanya sih 2000 Wishing Coins Itu Gak sampai 2000 1900 Berapa-berapa-berapa Gitu ya Tapi tetep aja Itu banyak banget Dan diperlukan Untuk main Event kayak gini Sekarang gue Baru punya 1639 Cara untuk Dapat Wishing Coins Satu di marketplace Yang tadi Dan dua Di Aspen Dungeon Beli Selalu Nge-push Aspen Dungeon Jangan sampai lupa Untuk nge-push Aspen Dungeon Nge-push Aspen Dungeon Kalau mati Oke Tapi harus selalu Membeli Wishing Coin Yang pakai Gold Jangan beli Wishing Coins Pakai gems Oke Dan itu tadi Kenapa Si Glory Coin Itu penting Karena kita juga Bisa beli Wishing Coin Dengan menggunakan Glory Coin Dan ini Sangat-sangat Murah Wishing Coin Susu bisa lihat Gue bisa beli 1084 Wishing Coin Dengan menggunakan Si Glory Coin Ini ya Jadi Ini tuh penting banget Susu bisa Nge-push Pokoknya nge-push Di interdimensional arena Kalau susu yang masih baru Susu punya yang namanya CCL Kalau yang masih baru Susu punya CCL Nanti di arenanya Ada 5 Yang paling atas Terus Itu juga di-push Yang berikut Interdimensional arena Interdimensional arena Dia nge-refresh Sekitar 20 hari Sekali Dan susu harus Nge-push Setiap hari Kalau kata Suhujon Gue juga selalu Ikut Si kata-katanya Suhujon Untuk masalah Si PVP Atau arena Itu nge-push Sampai kita Membutuhkan 4 buah Arena ticket Ya kan Itu arena ticket Yang ada di bawah Itu kan sekarang 2 Semakin kita nge-push Dia akan naik jadi 3 Nge-push lagi Nge-push lagi Dia akan naik Jadi memerlukan 4 Kalau udah sampai 4 Stop aja Pushnya Tunggu sampai besok lagi Dan usahakan untuk menang ya Usahakan untuk menang Biar ranknya naik Kalau bisa Itu Sampai di Oversear ya Kalau bisa sih Sampai maverick Karena maverick itu susah Ya semakin tinggi Semakin bagus Sampai oversear Itu semakin bagus ya Sekarang poin gue di Protektor 4 Protektor berapa tuh Protektor 5 ya Protektor 5 itu bisa dapetin Gue bisa dapetin Gems 5.480 Gems Itu penting banget Apalagi untuk Susu yang free to play Jangan saya lupa Untuk nge-push ya Sama kita juga bisa dapet 2.640 glory coin Plus kita juga bisa dapet lagi Treasure chest magic Per 20 hari ya Jadi ini bagus Bukan per 1 bulan ya Per 20 hari Jadi ini bagus banget ya Kumpulin si glory coin Plus glory coin juga Kita bisa dapetin Di free team up arena Kita gak dapet glory coin ya Tapi di trial of champion Kita dapet glory coin Jadi free team arena Sama trial of champion itu Saling Masuk luar Dan saling liburan ya Jadi misalnya Ini besok kita akan dapet Si free team up arena Itu aktifnya Selama 2 hari Setelah itu dia akan libur sehari Baru datang lagi si trial of champion Jadi trial of champion itu Caranya kita bisa dapet Si glory coin dengan cepet ya Soalnya dia resetnya 3 hari 3 hari 3 hari gitu ya Dan dia juga Merupakan salah satu Cara kita untuk Nge-farming glory coin Yang paling bawah itu Kita punya star arena Jadi star arena ini Ada yang suka Ada yang juga gak suka Kalau gue sih Kadang-kadang main Kadang-kadang enggak ya Tapi biasanya Kalau udah reset Atau udah refresh gitu Gue tinggal masuk Dan selalu Masukin set line up Jadi meskipun kita gak main Kita masukin line up Kita masih tetap dapet Poin Nah dari poin itu Baru kita bisa ketahuan Kita bisa dapet berapa Ya kan Kalau si star arena itu Dia itu selama 28 hari ya Jadi sebulan Jadi 14 hari untuk Terus Atau gak ngapa-ngapain Dan 14 hari untuk nge-push Jadi dia totalnya 28 hari Mungkin agak lama Daripada yang arena yang di awal Tapi ya Kalau suhu-suhu rajin nge-push disini Itu bisa dapet banyak juga Si glory coin Dan banyak juga gems Jadi arena itu bukan tempat Untuk dateng Dan di smash-smash Dan di Bukannya maksudnya Maksudnya di smash gitu ya Maksudnya Bukannya dateng Cuman di idle master Dan smash sekali selesai Enggak ya Apalagi kalau misalnya Si trial of champion Itu lagi dateng Itu nge-push aja Dan juga interdimensional arena Itu wajib dipush Semuanya itu glory coin ya Penting banget si glory coin Untuk event-event PO Sama PO itu maksudnya Proper Ops Sama event-event WC Atau wishing coin Jadi gue gak tau Event ke depannya Event wishing coin Itu bakal dibagusin Seperti apa Tapi event proper ops Kita udah tau banget ya Kayak event minggu ini tuh Bagus banget Event proper opsnya Mungkin bulan depan juga ada Wishing coin itu belum stabil Kadang-kadang ada wishing coin yang jelek Kebanyakan sih wishing coinnya jelek ya Kita baru dapet wishing coin yang bagus Itu kemungkinan bagus Itu minggu depan Kalau gue udah dapet Informasinya Gue bakal share Atau susu bisa nonton selalu di Berry Gaming Atau MXK Jam Untuk informasi Biasanya sih Berry sih Ngasih informasi Kalau MXK itu lebih ke Sorry Lebih ke free to play Cara mainnya Cara berpikirnya Lebih ke free to play Kalau si Wreck itu Cara berpikirnya Lebih ke Megalodon Kalau si Berry itu Informasinya Lebih cepat Berry daripada siapapun Dan Hope Gaming Datang dari bawah Nongol gak jelas Oke Kalau gue sih Sukanya meme-meme team ya Jadi kalau misalnya susu Pengen punya akun Atau pengen lihat hero ini Kegunanya Hero ini kegunaan untuk apa Bisa nonton channel gue Yoi Jadi itu tadi dia ya Videonya tentang si Glory Coin Gue ngerasa Event-event seperti ini Sayang banget Kalau kita yang free to play Itu gak bisa ngikut Event-event yang bagus Seperti ini ya Jadi gue tuh berpikir Gimana sih caranya Biar susu semua bisa ngikut Event kayak gini Ya caranya ya Cuman ini Glory Coin Ngumpul Glory Coin Kalau emang susu itu Tidak punya privilege Atau tidak bisa beli Profit Ops Gitu kan Tidak bisa ikut Event-event yang lain Push arena Untuk ngumpulin Glory Coin Itu dia Cuman satu-satunya Cara untuk ngumpulin Glory Coin Itu cuman dari PvP Oke Dan untuk bisa Nge-push di PvP Susu butuh Yang namanya Arena Ticket Caranya untuk dapat Arena Ticket Adalah beli di Aspen Dungeon Oh iya Satu lagi ya Susu bisa beli Arena Ticket Di Aspen Dungeon Selalu beli yang pakai Coin ya Jangan beli yang pakai James untuk arena tiket Dan juga susu bisa masukin Di Adelmaster Susu yang paling atas Gue tuh pasti selalu Membeli arena tiket ya Dan susu Kalau lihat di bawah Di atas Seperti bawah ya Di Ya ini Susu bisa lihat Gue selalu beli arena tiket Yang pakai 300 ribu Gold Bukan pakai James ya James kosong kan Yang goldnya 300 ribu Gue pasti beli Setiap hari satu Jadi itu caranya Untuk ngumpulin Arena Ticket Dan bisa nge-push Di arena Atau PVP Setiap saat Oke Jadi itu aja ya Informasi yang pengen Gue share Untuk susu semuanya ya Khususnya Susu yang free to play Cara mainnya Harus lebih pinter Ya Daripada yang Megalodon Megalodon Atau akun utama gue juga Itu mainnya tuh Pakai Pakai duit Ya kan Kita main pakai duit Hanya untuk konten Untuk susu semuanya ya Sedangkan Kalau susu pengen serius Main Push yang benar Push di arena Juga yang benar Kumpulin Buff treasure train Juga yang benar Dan juga kumpulin Kontrak starry gem Susu juga Yang benar Oke Kalau pengen Informasi lebih Itu silahkan Gabung ke discord Ya Discord gue sekarang Udah berkembang Sangat-sangat-sangat Sangat pesat Thank you Untuk susu yang ada Di dalamnya Susu yang selalu Masuk Su tepung Su john Su six samurai Pokoknya Su bocil Su azojas Susunya lopers Sumartabak Siapapun itu ya Terima kasih banyak Udah sering Memeramaikan Discord channel Hope Gaming Thank you banget Jadi itu dia ya Informasi untuk hari ini Semoga susu semua Terima kasih banyak Semoga sehat Semangat Have fun main semua game Yang kalian suka Termasuk game Adel Hero Dan sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Barangku Hope Gaming Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax